Di salah satu hurufnya, misalkan saya klik di bagian P dan saya drag ke lembar kerja kosong seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali bersama saya Adil Diputra di channel Kuliah Teknokrat. Di video kali ini kita masih membahas tentang mata kuliah desain grafis untuk aplikasi Adobe Photoshop. Di materi ini, kita akan membahas tentang masking pada teks. Tapi sebelumnya, pernahkah rekan-rekan mahasiswa melihat gambar seperti ini? Oke, jika pernah, gambar tersebut menggunakan teknik masking pada teks. Sebelumnya, apa itu masking? Masking adalah sebuah teknik untuk menambahkan gambar lain pada objek lain. Bisa menggunakan shape, gambar, ataupun teks. Nah, yang kita bahas pada video ini adalah tentang penambahan efek masking pada teks yang sudah dilihat pada contoh gambar sebelumnya. Dan di sini saya juga akan memberikan beberapa contoh lainnya, berupa poster yang menggunakan efek masking pada teks seperti gambar-gambar berikut. Ya, jika rekan-rekan mahasiswa perhatikan, di beberapa contoh poster yang sudah saya sajikan sebelumnya, di situ rekan-rekan mahasiswa bisa melihat ada beberapa tulisan, tetapi tidak menggunakan warna dalam tulisannya, melainkan menggunakan gambar atau tekstur ataupun objek lain. Nah, itulah yang disebut dengan masking teks. Oke, sekarang saya akan mempraktekan bagaimana cara menerapkan efek masking pada teks. Silahkan rekan-rekan mahasiswa siapkan aplikasi Photoshop-nya masing-masing. Oke, rekan-rekan mahasiswa pastikan sudah membuka aplikasi Photoshop-nya. Dan di sini, sesuai dengan tampilan di video yang bisa kalian lihat, saya menyiapkan dua file. Satu file kosong dan satu, ya file kosong tadi berukuran A4 ya, sebagai tempat nanti untuk kita meletakkan teks yang kita buat. Dan satu lagi adalah gambar. Di sini saya menggunakan gambar pantai. Oke, sebenarnya konsep dasarnya adalah kalau kita ingin menggunakan masking pada teks, kita harus menyiapkan gambarnya. Karena nanti gambar tersebut akan kita jadikan pola pada teks yang akan kita ketik nantinya. Di sini contohnya, saya menggunakan gambar pantai. Rekan-rekan mahasiswa boleh menggunakan gambar yang lain, silahkan kalian gunakan. Selain kalian cari melalui Google Chrome atau lain sebagainya. Oke. Lalu, untuk menerapkan efek masking pada teks, kalian silahkan pilih menu teks di bagian toolbox. Dan pastikan kita aktifkan yang horizontal type marks tool. Karena kita mengetikkan dari posisi kiri ke kanan, seperti pada umumnya. Nah, jika sudah, kita klik horizontal type marks tool. Kemudian kita klik di area gambar. Di file gambar pastikan ya, bukan di file kerja kosong ya, tapi di file gambar. Seperti ini. Saya klik. Oke. Maka nanti akan muncul area kemerahan di kitar gambar kita. Ya, dan di sini juga tersedia teks area. Ya, tinggal kita ketik saja dan kita ganti selanjutnya kebutuhan. Ya. Misalkan di sini saya ganti dengan kata pantai. Saya menyesuaikan dengan gambar yang saya pilih tadi ya. Nah, jika sudah terketik. Kadang-kadang mahasiswa harus memastikan berupa hal. Pertama, yaitu teksnya tidak boleh salah ketik. Ya, kekurangan huruf, untuk kelebihan, atau typo itu tidak boleh. Dan juga, dan pastikan bahwa jenis hurufnya adalah jenis huruf yang memiliki body ya. Jadi, bukan huruf-huruf yang tipis. Agar apa? Agar nanti teksturnya, atau polanya, atau bahkan gambar tidak terlihat dengan jelas. Kurang lebih seperti contoh pada video ini. Saya menggunakan jenis font-nya yang impact. Ya. Pastinya rekan-rekan mahasiswa boleh mengganti font lain. Seperti area black, atau futura yang bold, dan sebagainya. Yang penting font-nya tidak font-font yang tipis. Ya. Kemudian ukurannya juga kita atur terlebih dahulu. Ya. Agar tidak terlalu kecil, dan juga tidak terlalu kebesaran. Ya. Di sini misalkan saya gunakan 500. Sesara sudah pas. Dan kita juga harus menentukan posisinya. Agar kita bisa melihat bagian gambar mana yang sekiranya cocok untuk keperluan kita. Ya. Saya atur seperti ini. Dengan menggeser-geser saja panah atau pointer-nya. Sehingga kita mendapatkan area yang sesuai. Berarti ini. Oke. Jika sudah, kita klik move tool. Nah. Jika rekan-rekan mahasiswa perhatikan, setelah kita mengklik move tool, maka area kemerahan yang sebelumnya ada, itu menjadi hilang. Dan yang tampil adalah bentuk tulisan dengan garis putus-putus. Nah. Garis putus-putus ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah bahwa area tersebut sudah terseleksi. Ya. Dalam bentuk huruf P, A, N, T, A, dan I. Nah. Maka berikutnya, rekan-rekan mahasiswa, silakan pindahkan teks tersebut ke lembar kerja kosong. Pastikan yang kalian klik adalah area tulisannya. Di salah satu hurufnya. Misalkan saya klik di bagian P, dan saya drag ke lembar kerja kosong seperti ini. Nah. Ini hasilnya. Bisa kita lihat. Ada tulisan pantai, dengan gambar, atau pola, atau tekstur, sesuai dengan gambar yang kita tentukan sebelumnya. Bagaimana? Mudah bukan? Ya. Mudah-mudahan hasilnya perhatikan merekan mahasiswa di rumah sama seperti yang apa saya tunjukkan sebelumnya. Oke. Nah. Ini adalah contoh masking yang sederhana. Ya. Sebenarnya untuk depannya itu kita hanya lebih mengolah atau melakukan trik desain tersendiri. Ya. Agar masking itu bisa lebih bervariasi. Ya. Kalau disini kan saya hanya mencontohkan masking pada satu kata saja, dan saya pindahkan ke lembar kerja kosong. Ya. Kita juga bisa mengolah masking ini seolah dia termasking ke gambar lain. Ya. Contohnya seperti ini. Ini saya minimize dulu ya. Dan saya coba masukkan gambar lain. Sini saya masukkan gambar hutan misalkan ya. Oke. Dan kita sekarang sudah punya dua gambar. Oke. Gambar pantai dan gambar hutan. Nah. Nantinya saya akan memindahkan tulisan ini ke dalam... Saya akan memindahkan salah satu gambarnya ke gambar lain. Ya. Oke. Contohnya seperti ini. Nah. Tapi sebelumnya, saya akan menghapus terlebih dahulu kata pantai ini agar dia menjadi transparan. Nah. Sebelum kita hapus, kita buka dulu kunci pada layer. Ya. Di bagian layer ini, itu ada tanda kunci. Tinggal kita klik saja. Sehingga dia terbuka layernya. Ya. Nah. Kalau sudah, kita delete. Ya. Kita tekan tombol delete. Sehingga nanti muncul pixelize atau muncul kotak-kotak seperti yang di layar. Dan kita tekan ctrl D untuk menghilangkan area seleksinya. Lalu kita... Nah. Sekarang kita pindahkan adalah gambarnya secara keseluruhan. Kita pindahkan ke gambar satunya. Oke. Nah. Jadi kita sangat punya efek seperti ini. Ya. Punya efek gambar pantai. Tapi tulisannya berbentuk gambar lain. Ya. Silahkan kalian coba. Kalian hanya tinggal membutuhkan dua buah gambar. Sehatu gambarnya diberikan teks. Lalu dihapus. Ya. Pastikan dia menjadi transparan. Ketika sudah. Kita hilangkan area seleksinya dengan menekan tombol ctrl D. Lalu kita pindahkan ke gambar satunya. Seperti itu. Oke. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Berikut saya akan mencapakan masking pada masking teks yang lainnya ya. Sebenarnya untuk masking teksnya juga tidak hanya berlaku pada gambar ya. Tapi pada shape juga bisa. Oke. Misal. Ini saya hapus dulu ya. Yang gambar pantainya saya hapus. Nah. Sekarang saya menggunakan. Saya menggunakan gambar yang hutan ini ya. Dan gambar sebelumnya saya hapus dulu. Saya close. No saja. Tidak boleh disimpan. Sekarang saya mau mencoba 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 bagaimana masking ke shape. Sebenarnya konsepnya nanti bukan masking ya. Tapi lebih menyeleksi ke dalam bentuk teks ya. Oke. Ini saya coba contohkan. Memasukkan shape terlebih dahulu. Setengah bagian saja. Oke. Warnanya bisa kita sampling. Kita ambil dari bagian-bagian yang ada di gambar ini. Oke. Misalkan kehijauan seperti ini ya. Kalau sudah kita oke. Nah kalau sudah. Nah. Agar nanti si shape ini bisa kita masking. Kita harus restorize dulu shape ini menjadi gambar ya. Dengan cara klik kanan pilih restorize layer. Seperti ini. Nah. Kalau sudah. Pastikan nanti yang aktif adalah di layer rectangle 1 ya. Bukan di layer background. Karena kita akan memasingnya pada shape ini. Oke. Nah sekarang saya coba lagi pakai original type max tool. Dan saya klik di atas shape ini. Ya. Oke. Dan saya coba ketikan hutan. Misalkan saat ini. Oke. Kita bisa atur dulu. Ukuran hurufnya. Kalau misalkan terlalu besar. Nah. Kita letakkan. Oke. Seperti ini misalkan. Lalu kita klik move tool. Seperti tadi kalau sudah. Nah. Kalau dia menyeleksi. Biar nanti kita bisa melihat gambar di belakangnya. Kita tekan tombol delete saja. Seperti ini. Oke. Nah itu contoh masking pada shape. Ya. Terhadap gambar yang lainnya. Oke. Jadi dia masking ini. Apa type max tool ini. Bisa kita gunakan di beberapa objek. Bisa pada shape. Atau bisa pada gambar. Tentunya disesuaikan keperluan kita masing-masing. Ya. Jadi konsepnya lebih. Bagaimana kita bisa. Apa ya. Mentrikan sesuatu hal. Karena disini di photoshop tidak terlalu rumit seperti korel. Karena korelnya kita biasanya menciptakan objek yang tidak ada. Menjadi ada. Ketika sudah ada. Ya. Kita olah sendirikan rupa. Kalau di photoshop lebih gimana. Kita bisa menerapkan satu tools. Untuk membuat. Hal-hal yang kita butuhkan. Oke. Berikutnya. Yang terakhir. Ya. Saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat efek timbul pada teks. Ya. Dan tentunya dengan menggunakan masking tools tadi ya. Type max tool tadi ya. Oke. Saya panggil lagi gambar yang pantai tadi ya. Ini saya minimize. Oke. Seperti ini. Ini saya close. Saya pilih no. Tidak perlu disimpan. Oke. Dan saya ketik lagi. Kata-kata yang sama saja sebagai contoh. Nah. Kalau ini saya ambil di bagian atas sini ya. Dan kalau sudah di klik move tool. Nah. Sekarang kan sudah terseleksi. Sudah terseleksi area tulisannya. Dan kita duplikat. Ya. Kita duplikat. Nah. Duplikat ini tujuan apa? Agar nanti itu akan memberikan efek timbul. Pastinya dengan menambahkan efek layer. Ya. Oke. Menduplikat objek atau menggunakan objek di photoshop. Kita bisa menggunakan tombol ctrl J. Ya. Nah. Di sini kita cek di bagian layer sudah bertambah. Ya. Ada background dan layer 1. Kalau saya sembunyikan layer backgroundnya. Saya klik yang tanda mata di bagian layer. Nah. Ini terbaca ya. Kata pantai tadi. Nah. Karena dia tertumpuk dengan polo yang sama. Jadi tidak terlihat dengan jelas. Seperti ini. Ya. Nah. Agar nanti kita bisa melihat dengan jelas. Kita bisa memberikan beberapa efek layer. Ya. Untuk memberikan efek layer. Kita bisa gunakan fasilitas blending option. Ya. Caranya dengan kita mengklik kanan di bagian layer yang kita inginkan. Dan pilih blending option. Seperti itu. Silahkan. Dicoba. Sehingga nanti akan muncul jendela atau tampilan layer style. Seperti yang ada di layar. Seperti yang ada di video ini. Oke. Blending option. Itu ada banyak pilihannya. Ya. Kita tinggal pilih sesuatu kebutuhan kita. Mulai dari before and both. Sampai dengan drop shadow. Oke. Saya coba pilih yang stroke. Untuk contoh. Dan karena mahasiswa. Nanti ketika memilih efek layer. Itu saya minta kalian untuk mengklik nama efeknya. Jangan mengklik atau jangan men-checklist di nama efeknya. Karena nanti parameter yang tengahnya tidak berubah. Jadi kita tidak bisa mengatur. Ya. Jadi kita klik di nama efeknya. Seperti ini. Kan berubah nih bagian tengah pengaturannya. Seperti misalkan untuk size bisa kita atur. Ya. Untuk posisinya bisa kita ubah ke bagian outside. Ya. Seperti ini. Dan untuk color bisa kita ubah. Ya. Seperti yang terlihat di video ini. Ya. Oke. Ini contoh saja. Ya. Kalau misalkan oke. Kita klik oke. Kalau mau dibatalkan. Ya. Kita klik cancel saja. Ya. Ini saya coba untuk berikan efek timbul. Berarti kita pilih yang before and emboss. Yang paling atas. Ya. Nah ini sudah terlihat sedikit. Ya. Efek timbulnya. Ya. Kita tinggal atur saja di parameter pengaturannya. Mulai dari kedalamannya. Di bagian depth ini bisa kita tebalkan. Ya. Size bisa kita atur juga. Seperti ini. Ya. Ya. Soften juga bisa kita atur. Agar dia tidak terlalu harsh. Ya. Tidak terlalu kasar. Bisa kita atur soften-nya. Ya. Seperti ini. Tinggal sesuai kebutuhan saja. Dan kita juga bisa memberikan efek tambahan. Misalkan disini saya tambahkan outer glow. Ataupun drop shadow juga bisa. Ya. Tinggal disesuaikan kebutuhannya saja. Oke. Ini kalau saya berikan drop shadow. Nah ini kalau saya berikan outer glow. Oke. Saya berikan efek drop shadow. Biar lebih terlihat jelas ya. Kalau ini gambarnya terlalu terang. Jadi di outer code ini tidak terlalu terlihat efeknya. Ya. Atau kalau kita tidak memberikan drop shadow. Tidak salah. Karena sudah terlihat efek timbulnya. Ya. Oke. Kurang lebih. Seperti ini. Contoh penerapan masking pada text ya. Dan tadi sebelumnya sudah saya terapkan di beberapa bagian. Mulai dari yang contoh sederhananya. Terus juga dan contoh sebelumnya yang sudah mudah-mudahan kalian ikuti. Ya. Nah. Di awal video tadi. Saya sudah memberikan beberapa contoh poster. Dengan penerapan masking text di dalam poster tersebut. Oke. Jadi disini saya akan memberikan tugas kepada kalian mahasiswa sekalian. Ya. Silahkan kalian masing-masing buat satu buah contoh poster. Hasil kreatifitas anda masing-masing. Tentunya dengan menggunakan masking pada text. Untuk temanya bebas ya. Sesuaikan dengan kreatifitas kalian masing-masing. Dan tentunya di salah satu bagiannya harus ada masking pada text. Seperti itu. Dan untuk kasih jawabannya. Nanti silahkan kalian kumpulkan di kolom pengumpulan jawaban yang ada di sepada kelas desain grafis. Baik. Demikian sudah saya jelaskan tentang materi desain grafis terkait dengan masking pada text. Jangan lupa untuk kerjakan tugasnya agar kalian lebih mahir lagi untuk penerapan masking pada text. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.